Pemirsa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabu Supianto dan Gibra Raka-Miraka di Pilpres 2004 adalah hasil usungan sejumlah partai politik. Sejumlah parpol yang mengusung mereka itu menamai diri sebagai Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Nah, seandainya benar bahwa PKB dan Nasdem berpeluang bergabung bersama KIM lantas kemudian timbul pertanyaan, peta politik di baratmen seperti apa? Kita simak ulasannya ini untuk Anda. Kita akan lihat dulu komposisinya ya Pemirsa, kalau Koalisi Indonesia Maju cukup banyak ini ya yang mendukung, mengusung Prabu Supianto di Pilpres 2024 ini di mana ada partai Prabowo gitu ya, Kerindra, kemudian ada Golkar, partai amat nasional PAN, Demokrat dan juga partai di luar parlemen ya, ada juga Bulan Bintang, PSI, partai Garuda dan juga partai Gelora. Nah, kemudian kalau kita ikuti perkembangannya setelah hasil putusan MK tentu juga ke depannya bagaimana kemudian kabinet dari Prabowo Gibran akan berjalan dalam situasi seperti apa? Siapa saja yang akan mendukung kedua tokoh tersebut di parlemen? Karena kalau kita lihat hanya 4 partai Pemirsa yang akan berada di pemerintahan nanti setelah Prabowo Gibran dilantik pada Oktober 2004 mendatang. Kalau kita lihat komposisi partainya di slide berikut ini, Golkar di kursi jumlahnya 86 kami kutip dari KPWRI gitu ya hasil penghitungan dengan metode Senlik, kemudian kalau kita lihat juga di partai berikutnya Golkar, ini paling banyak juga kursinya 102 di parlemen nanti dan juga kalau kita lihat PAN, angkanya cukup banyak juga 49 dan juga Demokrat 42 kursi. Nah, jika di total keempat partai ini akan berjumlah 279 kursi. Nah, kemudian juga ada upaya rekonsiliasi antara partai rival Prabowo dengan partai Kualitas Indonesia Maju kalau kita lihat pertemuan kemarin pasca penetapan Prabowo Gibran di KPU, ada pertemuan antara 02 dengan Caimin selaku ketum PKB, dimana rival dari Prabowo Subianto di Pilpres ini dan kalau kita hitung-hitung ya, kursinya di parlemen jika benar nanti Surya Paloh, Ketum, Nasdem yang sudah menyebutkan sinyal bahwa mereka tidak akan melanjutkan angket artinya mereka ini akan juga berpeluang, berpotensi akan masuk ke pemerintahan. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, kursi yang akan didapatkan oleh Prabowo Gibran di parlemen cukup banyak pemirsa, 417 kursi begitu ya. yang akan dimiliki oleh Prabowo Gibran di parlemen nanti kalau kita lihat 102 kursi ini, Volkar, kemudian Gerinda, Nasdem, PKB, PAN, dan juga Demokrat ini dia ya, partai yang di luar dari Kim gitu ya, PKB dan juga Nasdem bergabung jumlahnya cukup banyak, kalau dihitung-hitung sekitar 75% di parlemen nanti. Siapakah akan jadi oposisi? Ini juga timbul pertanyaan. Kita lihat untuk presentasinya, untuk komposisinya adalah PDIP. Jika oposisi dengan kursi yang paling banyak di parlemen, 110 kursi, kemudian kalau dilihat PKS di angka 53 kursi di parlemen, nah ini juga pertanyaan, apakah dua ideologi partai ini akan bisa mulus nanti ketika oposisi? Kita tanyakan nanti ke panggaman politik begitu ya. Dua partai ini kalau digabungkan, maka jumlahnya adalah 25% untuk posisi oposisi di parlemen. Terima kasih.